Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah Happy Shopping! Halo kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet disini Oke, seperti biasa, gue akan review dan patas terus setiap episode Ini tasnya-tas second ya kakak, jadi mohon diperhatikan tanpa skip-skip ya kak ya Karena ini gak ada yang 100% murni, susu kali ya Gak ada yang 100% mulu seperti di store yang lewat QC ya Karena namanya kita juga kalau pakai, pasti ada aja ya kak ceritanya ya kak ya Entah kena apalah, paling minum debu lah, paling minum debu ya Di dalam inner-innernya itu, paling di luar ya kak ya Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai aja Yang pertama, ih lucu banget, lucu banget Ini aku punya Balenciaga B ya Aku udah searching, ini Balenciaga B namanya Ini tuh cow leather ya kak ya Kemudian di motif kulit kroko Di motif kulit kroko, warnanya pink Ya ampun, cute banget ya Warnanya pink Ya kita ukur dulu Ini jarang nemu ya kak, kalau Balenciaga City mah banyak Ya kan Hourglass lumayan lah Ini aduh jarang nemu Ini ya size-nya kecil aja di 18 Tingginya di 15,5 Kemudian lebarnya Lebarnya di 6,5 Ya tuh Cakep banget warnanya pink Itu di depan itu ya kak Di dalam video itu kayaknya pinknya agak pucat Tapi kalau sebenarnya pinknya agak lebih tua lagi ya Tuh, seperti ini Ya aku ajak berkeliling dulu Dia ada 2 compartment seperti ini Ini bagian pinggir Ya, ini kotor-kotor pemakaian ya kak Ada aku bilang ya Tuh, pasti ada ajak kotor-kotor pemakaian Nanti bisa aku bantu bersihin Pakai kayu putih biasanya ya Atau nggak Kalau masih bisa pakai Tissue basa tanpa alkohol Aku akan pakai tissue basa tanpa alkohol ya kak Tapi kalau nggak bisa biasanya pakai kayu putih juga dapat Nih kulitnya lucu ya Kulitnya halus seperti ini Ini bagian sampingnya ya Vetter aman ya kak Vetternya aman Bagian belakang ada pocket Ya, ada pocket ini full kulit semuanya Ininya kulit Belagi ini juga langsung kulit kroko-nya Ya kak Kemudian ini untuk vetter Eh, untuk vetter Untuk talinya seperti ini Ya, talinya kecil aja Ya, talinya kecil aja seperti ini Ini juga vetternya masih aman banget Seperti pinki ya Lucu Pinki Kemudian Nah Di sebelah sini kak Di dalam b-nya itu ada kulit Ya, ini tuh 3D kak Tuh, 3D ya Nih Ya, di bagian sininya ada kulitnya Ini kakak tinggal engkol Eh, aku lupa Gimana ntar engkolnya Oh, ini engkolnya ke bawah Gini Baru dibuka Nah, gitu ya Tuh, seperti ini Ininya udah open board Ya, ini udah open board Bercantik Ya, jahitan masih aman banget Disini udah balen siaga Dia ada Pocket di depan Di paling depan dia ada pocket Ya kak Dalamnya tuh Kalau di pocket itu Dia Polyester Polyester Ya, polyester seperti itu Jahitan rapi Kemudian di bagian tengah Dia ada pocket-pocket gitu ya Ada pocket nih Compartment utamanya Kayaknya disini berdua Ya Ini seperti ini aja Polosan Ya, kemudian ini Zipper-nya Zipper-nya Balenciaga Seperti ini Kak, lihat perhatikan ya Balenciaganya Setelah aku kasih lampu Balenciaganya tipis Ya, tapi dalam Jelas banget Ya, Balenciaga Oke Ya, disini ada tali kayak Clutch gitu Kemudian di bagian belakang Sini ada satu Kantong gini Ya, terbuka Kayak gini Ini kulitnya lembut banget Kak Kulitnya lembut banget Kayak kulit channel gitu ya Kemudian di bagian belakang Ada pocket Ya, disini belas Ini ada Balenciaga Ya Di bagian belakang Ada pocket Di pocketnya itu Ada nomor seri Nomor serinya Seperti yang Ada di City kita ya Di city kita ya Tuh Ya Ada tujuh angka Titik Terus empat angka Titik Huruf Titik Kemudian ada enam angka Ya Itu nomor serinya Itu misalkan Seri apa Kemudian warnanya apa Seperti itu ya Kembuatannya dimana Tahun berapa Ini matte in Ini matte in Italy Tuh Kak Aduh kelihatan gak sih Ya, seperti itu ya Cakep ya Ya Ini Balenciaga Square Kita searching ya Kita searching Ini keren kakak-kakak nih Si Renata nih Dari mana Ini tasnya ya kan Bentuknya ada gak Suka ada yang nanya ya Bentuk ada gak Yang aslinya Ren gitu ya Ini ya Kak Ini Ini di Indonesia ya Ini toko hijau Dia jual Katanya dia belum pake Di 13.500.000 Ya Kemudian Ini mirror Ya Ini mirror di toko orange Ya di 4 juta Kemudian Ini Aku liat di postmark Kayak ini Situs seperti carousel Gitu ya Carousel itu kan biasanya Toko merah ya kak Toko merah Nah Ini dia second Ya Harganya di 500 Ya Terus dia bilang disini Dia belinya di 1000 dolar Ya 1090 dolar Ya dia beli sale 769 Ini second Dia jual di 500 Wow Dan ini ada lagi Yang jual di postmark Juga sama ya Nih Ini juga sama Dia jual Belum pernah pake Katanya di 1000 dolar Ya Oke Jadi udah tau ya kak ya Berapa harganya Nih Yang ini kak Yang ini aku gak pake Lama-lama Buat yang mau aja Cepetan aku minta Di 8,5 Udah seperti ini 8,5 jarang ada Ya Kalau ada yang mau Gercep aja Screenshot WA Ke Renatas Closet 08 08 177 x 277 Semua penerima dari Bandung Oke Kita next Kita next Ya Next Berikutnya Aku punya Satu lagi Louis Vuitton Victoire Ya Louis Vuitton Victoire Ini warnanya Warna merah Merah apa ya Tepuk Kayak gitu deh pokoknya Merah cabai ya kak Cakep banget loh Tapi gak cabai banget Kalau cabai banget kan Kayaknya merah nyala banget ya Ini mah merahnya Gak nyala Aduh gimana ya Ngomongnya ya Gak norak gitu loh Ya Ini merahnya merah mahal gitu loh Ini 26 Tingginya ke atas Di 19 ya kak Lebar ke belakangnya Di sekitar 9 Ya kak Ini KWnya masih Cinchlaw Warnanya warna emas tuh Warnanya emas Sama kayak dia Ya Dia kayak ada mahkota gitu Disini sudah Louis Vuitton Disini sudah Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton ya kak Ini tuh kayak paku Ya di paku-pakunya itu Ada Louis Vuitton Louis Vuitton Disini sudah LV Ya Ini tuh Satu Satu apa namanya Satu pola Dari sini nih Ini LV Semuanya Ini kilap-kilap Aku kasih Itu ya kak Kemarin Aku kasih apa Letterbaum Ya Yang mau letterbaumnya Renata Skloset Bisa di chat melalui admin ya Nih Di sebelah sini Ada Apa Ada fetter Feternya aman ya kak ya Kulitnya tuh bisa lihat Kulitnya kulit jeruk Tuh seperti itu Ya Cakep banget Lama melalui Kemudian ini bisa Di bagian bawahnya Bagian bawahnya Perujungan aman Perujungan aman Lihat Ini rapi banget kak Tuh Bunganya ya Nyatu Dibuka seperti ini Ya kak ya Ini aku tuh Disclaimer dulu ya Aku belum sempat Untuk Membereskan ini Ini tuh agak Bapak berudul Gini ya kak Ini aku belum sempat Membereskan Tapi ini bisa hilang Nanti aku pakein Ada alatnya Ya untuk Menghilangkan berudul Berudul ini Ada alatnya Nanti kakak terima Ini udah mulus Ya udah mulus Ini ada satu Dua compartment Ya kak Kemudian disini Ada satu pocket Dengan zipper Dia dalamnya Berudul begini Ya Disini ada Louis Vuitton Paris made in France Ya kak Nomor serinya Di sebelah sini Nomor serinya Di sebelah sini Ya kak Itu di Pake Pantek emas juga Sama kayak disini ya kak Ini udah cantik banget kak Cuman berudul ini aja nih Nanti ini aku beresin kak Ya sama ini HWnya turun warna Di bagian dalemnya Yang dimana Emang di Gesek-gesek ya kak Ini di TH TH2186 TH2186 Sebentar TH2186 Nih ya kak Tembus ya kak ya Di minggu ke-28 Tahun 2016 In France Wow Ini sudah sesuai dengan Kripnya ya Tuh Terus Tintanya Terus nomor serinya Juga di tinta emas Bukan di Pantek Hot Stem Sembarangannya Tapi bang Ya Dia cuman Berudul aja Di bagian atas itu Ya Selebihnya aman Selebihnya aman ya Ini aku mau lepas Di harga Lepas Sudah tembus kak Soalnya 820 ribu aja Nggak pake juta-juta Ya Oke Next Aku punya Fendi Ini tas ketek ya kak Tas ketek Fendi Ya Nih Simple Seperti ini aja Ya ini Fendi-nya Fendi Vintage ya kak ya Fendi Jado Kita ukur dulu Aduh Fendi Vintage Ini signature Fendi ya Zaman dulu Ini Size-nya Di 24,5 Kemudian Lebarnya Tingginya ya Di sekitar 15 Lebar Kebelakangnya Di sekitar 4 cm Kulitnya Seperti ini Tuh Eh kulit Kainnya seperti ini Ini canvas ya kak Fendi Ini 3D ya kak ya Bukan yang Kayak itu Nih 3D Ya Timbul ya Fendi-fendinya Kulitnya Ini kak Halus banget kak Ini tuh Flexible Halus Cakep Kulit vintage Gimana sih ya Seperti itu ya HW-nya warna Apa Masih warna silver Ya Masih kinclong Bagian pinggir Ya kak Di sini sudah Fendi Belah sini juga sama Sudah Fendi Nih ya Untuk canvasnya Masih cakep Banget Canvas masih Cakep Banget Ya Nah kulitnya Aku mau kasih Lihat Ini kulitnya Vintage ya kak ya Aduh ya ampun Cakep Banget kak Tuh Ya Vintage Udah berumur Tapi dia masih Terawat Gimana sih Ya kayak gitu Seperti itu Bagian sini juga Ini kita buka Di sini sudah Fendi ya Di sini Made in Italy Fendi Ya Open bolt Sudah Dalamnya Sudah kayak gini ya kak ya Tuh Dalamnya yang kayak gini Cartoon polyester Fendi-nya sudah Seperti ini Fendi-Fendi-Fendi Dalamnya sudah Fendi-Fendi Kemudian Di sini sudah ada Fendi Decret-nya ya Fendi Made in Italy Ya FF Kemudian di sini Lengkap dengan Tag hitam Ya tag hitamnya ada Sebelah sini Satin ya kak Kemudian Di bagian belakang Dia ada satu Compartment Puket Dia zippernya Tarikan zipper Sudah FF Fendi Kemudian balik zipper Sudah Fendi ya Wow Ini kak Fendi-nya juga Aku mau kasih juta-juta ya Ini aku kasih 7.20 aja Bayarin aku Di 7.20 Ya cakep banget Ini tas ten Tegi ampun Nih Kalau ke supermarket Pake gini Masih oke ya Kalau ke pasar Masih oke gak sih Ya tapi ini Keren banget Aslinya Ya sudah Lengkap Ya di 720 ribu aja 720 Gak pake drama Oke kak Selanjutnya Yang terakhir Aku punya lagi Yang vintage Ini dari Brand Belly Ya dari Brand Belly Ya Tau ya kak Kalau Belly itu Memang dia Signature-nya Salah satunya Yang gemoy-gemoy Gini Yang kecil-kecil Begini loh kak Tuh ya Ini tasling Ya tasling Ini aku ukur dulu Ini saiznya Di 23.5 Sampai 24 Tingginya di 18 Lebar Kebelakangnya di sekitar 6.5 Sampai 7 Ya seperti ini kak Kulitnya gemoy Ya Kulitnya gemoy Sehat banget ya Gak ada Kling-kling Ya lengkap dengan Ichiki Wir Di sini Ya seperti itu Nih Talinya Tuh talinya begini Lihat Tuh Ya dia di Apa namanya Di Ini kayak tali kalung Gitu ya Kayak Terus di Di Kepang Tuh Sama kulit Di Kepang Sama kulit Seperti ini Ya Kalau untuk Apa namanya Kalungnya ya Tentu saja Sudah turun warna ya Sudah gak kuning lagi Ini kayak zaman Belanda sih Nih ya Nih Untuk Ichiki Wir Masih cakep Ichiki Wir Masih cantik Ya Kalau yang jadu Gak macem-macem ya kak Dia dalamnya Seperti ini aja Ini tuh Udah bordir Apa namanya Bertekstur ya kak ya Satu kompatmen Di sini sudah ada Tek businya Beli Satu poket Ya Innernya aman Aman jaya ya Tuh Disininya juga Tarikan zipnya Sudah B Nya dia B belly Nih Matte ini masih Matte in Switzerland Matte ini masih Matte in Switzerland Belli Ini di Dibordir ya kak ya Bukan yang Elong-elong Uh Takap banget nih Si 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 belly Ya kak Ini si belly Cakep banget Ya kak Ini si belly Ya kak ya Ini belly nya Aku kasih di harga 780 ribu aja 780 ribu Aku udah bisa Dapat belly Ih cakepnya Ya Oke kakak Itu aja Nah ya Model juga Jarang ada ya Oke itu aja ya kak Kalau ada yang suka Di screenshot Kemudian jad ke toko Melalui WA Di nomor 08 Satunya 7x277 ya Oke semua pengiriman dari Bandung Terima kasih Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye Thank you for watching Jangan lupa klik subscribe Like dan berikan komen yang membangun Supaya kami makin semangat Memberikan konten-konten yang berkualitas See you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.